Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya nak keliling Indonesia pakai helikopter pak polisi tapi sayang rupanya kunci helikopternya entah terletak dimana akhirnya tak jadilah kami pakai helikopter nak keliling Indonesia terpaksalah kami menempuh perjalanan darat dan laut untuk mengelilingi Indonesia medan perjalanan yang kami tempuh pun tak senang banyak jalan yang belum beraspal berlubang-lubang sehingga bergetar-getar lah kami dalam mobil untunglah kami naik mobil kalau sempat kami naik truk habislah masuk angin kami semua akhirnya sampai lah kami di tepi laut tengok tuh kapal kami dah menunggu untuk berangkat keliling Indonesia ada yang besar ada yang kecil setelah menempuh perjalanan berpuluh-puluh jam akhirnya kami sampailah ke suatu tempat yang ada bangunan berwarna merah macam ni kata orang bangunan berwarna merah macam ni adalah ciri khas negara China rupanya ini bukan di negeri China tapi masih di pulau batam yaitu di daerah bintung tepatnya di masjid Panglima Chengho tak putus asa akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan dengan semangat 45 tak sia-sia setelah menempuh perjalanan darat dan laut tadi akhirnya kami pun sampailah ke tempat tujuan jadi di tempat ini terdapat semua rumah adat daerah yang ada di seluruh Indonesia kita dapat menambah wawasan tentang macam-macam nama rumah adat dari tiap provinsi yang ada di Indonesia jadi kalau kita berjalan-jalan ke sini tak sia-sia bawa anak-anak untuk menambah ilmu pengetahuan tentang kekayaan yang ada di negara kita Indonesia ini di sini juga ada kelenteng selanjutnya rumah adat provinsi Bengkulu ini adalah rumah adat provinsi Sumatera Utara rumah adat dari provinsi Kalimantan Barat selanjutnya rumah adat dari provinsi Kalimantan Tengah rumah adat dari provinsi Sumatera Selatan rumah adat dari provinsi Jawa Tengah berikutnya adalah rumah adat dari provinsi Jawa Timur dan Yogyakarta selanjutnya dari Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat selanjutnya rumah adat dari provinsi Maluku Irian Jaya dan provinsi Bali jadi kalau kita jalan ke sini kita dapat mengelilingi Indonesia dan rumah adatnya dalam waktu singkat hanya satu jam dan jangan lupa kemanapun kita berjalan kapanpun kalau tiba waktu sholat jangan lupa kita mengerjakan sholat semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.